Pemirsa hingga penghujung Februari 2019, pembangunan LRT Jakarta sebenarnya sudah menyentuh angka 99%. Reporter Rian Fernando sempat menjajal LRT Jakarta yang rencananya akan beroperasi Maret 2019 ini. Dan pemirsa berikut liputan selengkapnya. Ya warga di KIS Jakarta menjajal hari untuk bisa merasakan moda transportasi berbasis real atau LRT Jakarta. Dan pada saat ini kami bersama sejumlah awak media lain sedang mencoba LRT Jakarta secara langsung sebelum nantinya dapat beroperasi pada bulan Maret 2019 mendatang. Dan pada saat ini pun pembangunan sudah mencapai angka 99%. Satu persen lainnya adalah proses untuk pengurusan sejumlah dokumen sebelum nantinya bisa digunakan langsung oleh masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Awalnya memang direncanakan akan beroperasi bulan Februari tetapi terkendala oleh satu dan lain hal. Yang bisa saya gambarkan kepada Anda ketika berada di dalam LRT Jakarta ini yang pertama adalah suasananya yang cukup nyaman. Karena memang kereta ini juga dikirim langsung dari Korea dengan ada jumlah 8 rangkaian kereta dengan masing-masing ada 2 gerbong. Pegangannya pun bisa dikatakan sedikit cukup mirip apabila Anda biasa menggunakan bus Trans Jakarta. Ada pula tempat khusus bagi penyandang disabilitas ataupun ada sejumlah barang-barang bawaan Anda. Dan tak lupa dari sisi keamanan juga ada emergency door release yang nantinya bisa digunakan apabila Anda memang membutuhkan penanganan darurat untuk segera keluar dari kereta. Tak hanya itu, bagi Anda yang bisa dikatakan cukup kebingungan rute mana saja ataupun stasiun mana saja yang nantinya berhenti dari kawasan Velodrome menuju Kelapa Gading. Dan ada bisa dikatakan satu penunjuk yang bisa Anda lihat juga dan inilah yang juga nantinya diharapkan dari LRT Jakarta akan memudahkan masyarakat yang menggunakan LRT di titik ini mau ke kawasan Kelapa Gading dalam waktu berapa lama ataupun menunggu kereta seperti apa. Nanti ini juga yang akan terpasang di sejumlah titik-titik lain di sepanjang koridor ataupun di sepanjang titik yang ada di LRT Jakarta ini. Dan Fernando, Doni Primo, Jakarta. Terima kasih.